Saya yakin kita semua pasti pernah merasakan jatuh cinta pada orang yang salah. Entah karena orang tersebut tidak mungkin bisa kita miliki karena ia terlalu sempurna, atau kita mencintai orang yang sudah memiliki pasangan. Di video kali ini saya akan membagikan tips cara untuk move on secara ilmiah. Dan tentunya kalian bisa menggunakan tips ini jika kalian ingin melupakan mantan kalian. Ada sebuah penelitian di tahun 2018, di mana dikumpulkan anak muda yang baru putus dengan pacarnya. Dan mereka akan menggunakan tiga metode yang berbeda untuk bisa melupakan mantannya. Kelompok yang pertama, mereka menggunakan metode menjelek-jelekan mantan mereka. Jadi mereka hanya mengingat kejelekan dari sifat mantannya. Misalnya dia mengingat kalau mantannya itu toksik, kemudian mantannya itu malas mandi, mantannya itu suka cemburu, dan lain-lain. Loh sama Light Pink, kamu nggak pernah bales jatuh aku, kamu nggak pernah angkat telpon aku, kamu jahat sama aku, kenapa kamu lakukan itu? Aku benci sama kamu, Lisa. Sementara di pendekatan kedua, dia lebih ke arah menerima kenyataan dan mencintai diri sendiri. Dia berpikiran positif, mungkin ini adalah salah satu jalan terbaik untuk tetap sendiri. Mungkin ini adalah sebuah takdir yang dirancang untuk masa depanku yang lebih baik. Mungkin ini bukan jodohku, Lisa Blackpink bukan yang terbaik untukku. Dan aku harus memperbaiki diri, agar mungkin aku bisa bersama dengan personil Blackpink yang lainnya. Mungkin aku bisa bersama Jenny, aku bisa bersama Jisoo, aku bisa bersama Rose. Sementara di kelompok ketiga, mereka akan menggunakan metode distraksi. Jadi mereka akan menyibukkan diri mereka dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan mantan mereka. Misalnya, kalau mantannya sukanya olahraga, ya kita jangan menyibukkan diri dengan lakukan olahraga, karena pasti akan teringat mantan kita. Mungkin kita bisa melakukan kesibukan lain seperti bernyanyi, atau bahkan bermain game. Setelah tiga kelompok tadi dilakukan berbagai metode, mereka kemudian dilakukan tes dengan dihadapkan lagi foto mantan mereka, dan otak mereka dipasang alat untuk menangkap gelombang dari otak mereka, agar mengetahui bagaimana reaksinya. Didapatkan hasil dari tiga kelompok tersebut, semuanya terjadi penurunan emosi dan motivasi untuk menghubungi mantan mereka. Hanya saja ada sedikit variasi yang cukup berbeda di antaranya. Kelompok pertama yang move on dengan cara menjelekan mantan mereka, mereka terdapat penurunan rasa cintanya terhadap mantan, dan penurunan kualitas mood mereka. Mereka menjadi tidak bahagia karena emosi negatif yang selalu mereka keluarkan. Sementara pada kelompok kedua, yang mereka dengan cara pendekatan berpikiran positif, menerima kenyataan, tidak terjadi perubahan apapun. Rasa cintanya terhadap mantan masih sama, dan mood mereka masih sama-sama seperti biasa saja. Pada kelompok terakhir, yang mereka dengan cara distraksi, terjadi peningkatan mood mereka. Mereka menjadi jauh lebih bahagia. Hanya saja rasa cinta terhadap mantannya, masih sama tidak berubah seperti dulu. Karena ketiga strategi tersebut memiliki variasi hasil yang berbeda, kita bisa menggunakan strategi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, kita sudah tidak mencintai mantan kita lagi, tapi mood kita masih jelek, maka kita bisa menggunakan metode distraksi. Atau sebaliknya, ketika kita masih kesulitan untuk menurunkan rasa cinta terhadap mantan tersebut, maka kita bisa menggunakan metode yang pertama, di mana kita mengingat keburukan-keburukan. Kalian bisa coba sendiri kira-kira mana strategi yang cocok bagi diri kalian, agar bisa menjadi sosok yang lebih baik. Terakhir, saya hanya ingin mengingatkan, kalau perasaan cinta bukanlah hal yang buruk. Hanya saja kita sering menaruh perasaan cinta terhadap orang yang salah, yang kemudian bisa membuat hidup kita berantakan. Namun, hal tersebut bukan berarti kita harus membenci perasaan cinta. Tetaplah membuka hati sampai menemukan rumah yang tepat.